seru banget ngapain ngapain guys ada bangarul ada umam itu yang habis pameran tunggal tuh habis pameran tunggal tuh lagi ada di atlet saat ini lagi ada pameran pameran jurnal rupa posternya disini nah ini lagi ada di pamerannya mas Pandu jadi hari ini pembukaannya ya mas ya iya iya bukannya terus sampai tanggal berapa mas kalau seminggu berarti sampai minggu sampai 12 sampai 12 minggu depan ya minggu depan ini pas banget sebelum hari Ramadhan sebelum puasa ada pameran tunggal ini pameran tunggal kamu keberapa harus satu harus satu jadi kenalkan diri dulu lah biar teman-teman itu tahu Mas Pandu Melo ini dari apa dari mana aku basicnya desain di cafe di cafe ITS tapi penasaran ke seni rupa terus aku pernah kayak kerja sempet kerja di Jogja jadi art handling gitu loh jadi apa art handler studio handler sama waktu Jakarta itu magang itu berapa lama masih di art handler di setahun setahun tapi udah udah tahu lah ya gimana nggak nggak males tapi tapi berarti salah nggak istilahnya sesuai dengan perkiraanmu nggak istilahnya ketika masuk di dunia ini asyik asyik balance-balancenya itu asik karena aku punya problem sebenarnya pengen pameran itu dari 2010 Mbak udah ada klantingan untuk pameran cuman nggak tahu kan basicnya desain itu aku harus apa harus kayak gimana bingung lah prosesnya kayak gimana oh harus kurator pas waktu di Jogja di ketawain masuk di Jogja Jogja kan peluannya gitu asli asli mana Mas Surabaya dari asli Surabaya kuliah disini nah sedikit kalau bisa kita orang-orang sama-sama di cafe jadi ceritanya kalau aku di cafe nya waktu SMK nah ternyata Mas Pandu ini waktu kuliah ya ambung ternyata pada saat aku tertarik ke pameran Mas Pandu ini wah isik katanya sih banyak yang review desain banget enggak sih kalau karyanya daripada seni cemurni apa kayak gimana gitu aku malah ngiranya itu kayak jurnal ini Mas kayak jurnal arsip yang wah tulisan banget gitu soalnya kan arsip seni rupa gitu loh Mas jadi kayak arsip-arsip seni rupa yang udah di kaji atau apa gitu aku kiranya kayak gitu oh ternyata jurnal-jurnal yang kayak dari book art tapi lumayan rapi sih aku liatnya kayak sebenernya lumayan proper banget ya maksudnya ketika gambarnya itu misalnya disimpannya itu enggak apa kan biasanya kan kalau di kertas itu kan lupa naruhnya dimana atau misalnya ini tapi Mas Pandu lumayan rapi sih yang namanya orang desain ya Mas mungkin ya pakai prinsip desain tapi di sini ada aku tadi ngitung itu ada 10-15 karya atau berapa karya ya kalau sketchbooknya jurnalnya ada 8 jurnalnya ada 8 hasilnya aku punya 26 26 tapi ya di reduksi jadi ada sebenarnya ada 26 buku sketchbook kayak gitu cuma yang dikeluarin 8 di mix juga sama karya-karya yang on wall ya maksudnya yang dipacang ini tapi menarik sih jadi untuk yang kalian ini kayaknya tayang minggu ini sih karena kan seminggu kan jadi nanti buat kalian yang mau nonton pameran Mas Pandu ini ada di Darmakali di atlet jalan Darmakali nomor 14 gitu jadi sebelahnya di konsulat nah itu kalian bisa datang ke sini gratis gratis dan lumayan seru tempatnya buat nongkrong-nongkrong juga enak jauh juga dari tempat nongkrong nah balik lagi jadi dari tahun 2010 ya pengen pameran buka terus kenapa kok jadi 14 tahun kemudian iya lu wabat lu ya iya rencananya 2010 kelaku kelakunya 2024 14 tahun ngapain karena basicnya desain ya jadi kurang tahu tentang atau iya iya gak tahu aja ya beko aja tentang gajib gak sih gajib gak sih gajib gak sih kurator tuh gak tahu apa itu kurator ya keliling-keliling 14 tahun itu atau pekerja di perusahaan atau apa gitu iya itu cuma lanjut-lanjut kerja karena Jakarta itu ntar-ntar itu gak sampai bertahun-tahun dan menekuni seni gitu senangnya kayak atau desain full kalau yang Jakarta itu advertising full game gitu mbak bikin iklan aksis dulu bikin iklan aksis oh iya kan aksis itu sampe iya 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 ke Jogja belajar tradisional jadi sebagai handler itu paling lama di kol tamana mas ketika keiling Jogja Jogja ya berapa tahun di Jogja? 1 tahun tapi enak sih tapi enak sih di Jogja ya pandemi habis itu saya setahun aku kan biasanya berapa bulan balik itu berapa bulan itu pulang saya pandemi hilang selama pandemi itu yang masih lakuin apa tuh? kan semua kan pada tutup semua kan maksudnya kan sebagai industri kreatif ya industri kreatif itu apa yang mas Pandu lakukan mas pandemi itu? aku tuh bantu bantu bisnis keluarga juga sih bantu bisnis-bisnis anu ya kayak online itu tapi? desain ya masih freelance gitu kadang-kadang dapat pas itu saudara punya restoran pas itu bantu juga bikin pamfret bikin menu seninya malah enggak sih ya cuma sendiri ya akhirnya skat-skat tapi sebenernya kan kalau seni kan gak ada yang salah gak ada yang bener cuman memang kalau misalnya kayak pameran tunggal itu ya at least ya setidaknya setidaknya kayak ada pengantar kator itu terus ada opening kayak gitu udah selebihnya mah improve-an aja tapi keren banget sih sebenernya mas Pandu ini punya apa keteguhan dan tetap dari itu dari tahun 2010 tuh masih istilahnya pengen pameran tunggal itu kan gak banyak orang kan gini kan eh kalau misalnya mas sorry tahun tahun berapa? 80-an atau 90? kelahiran 89 ya apalagi kalau yang tahun-tahun apa generasi milenial kan kadang kalau udah transisi gak ada internet sampai ada internet kalau udah wah pengen punya rencana apa gak kalau aku ya biasanya kan lupa kan iya tapi mas Pandu ini udah main konsisten sih berarti 14 tahun loh caranya dari dari 2010 akhirnya 2024 ini pameran konteks mas terima kasih tadi aku mau dateng jam 7 itu masih prepare sama mas Fatur kan aku makanya gak ada waktu openingnya Pak Hari juga tadi buka ya terus yang tadi buka selain Pak Hari sebagai kurator ada siapa lagi? Pak Hari doang sih sama musuh dari Mas Aron oh gitu tapi menurut Mas kan udah mulai masuk dunia seni ruang surabaya dan indonesia usb gimana ngeliat ekosistem 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 seni rupa di surabaya wah ya berdasarkan dari ceritaku ini opini mas Pandumi gimana gimana karena gak tahu ya akhirnya ya kasihan ya aku kan pengen jadi kurator kedepannya nanti pertama itu malah mas Ayus mas Ayus soalnya dia sama-sama di KVTS oh iya bener cuman aku visual dia produk momennya Mas Ayus itu tiba-tiba mas Ayus itu kok ilang di kampus itu dikosipin ilang keluar lo jadi kurator lo punya nama kurator lo kurator lo gini 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 sampe kalau jadi kurator gue saya aksibu mas Ayus sih emang dia wah ibarat kayak komper berjalan ya setiap orang yang diketemuin itu bikin orang tertarik kayak kuratorial kayak gimana sih lo ketemu Mas Ayus sih pertama di C2O Mas iya iya orang ini gile kurator Surabaya bos dan belajar kurator juga kan sampe keluar iya iya maksudnya jarang orang belajar belajar kuratorial itu yang sampe ditekunin sampe keluar negeri belajar kurator itu kayak bisa dihitung sama jari lah kalo di Indonesia iya bisa yang salah satunya Mas Ayus dan apalagi generasi yang maksudnya bisa jadi jembatan nih antara generasi yang tua sama generasi yang tua bahasanya tuh popular iya kalau Surabaya akhirnya ada Pak Hari juga kan secara konservatif secara sepuh dan konservatif dapat esensinya aku mbak esensinya bener bercabang kemana-mana Pak Hari tapi wah daging banget sih kalau ngobrol sama Pak Hari itu juga belum kesampaian aku ngobrol intense buat konten belum tapi kalau ngobrol wah berarti serah tuh kayaknya ngomong-ngomongnya yang keren tapi ini semangatnya untuk apa ya passionnya sebagai guru itu loh yang kayak ini kan nafasnya tuh filosofi dirinya kan lho aku ini semiman tapi ya aku mengacar iya nah itu yang wah luar biasa iya kayak di Aksera juga kan dedikasinya luar biasa sih gratis kayak gitu-gitu kan itu dia gratis itu ada hari Prajitno guys jadi pokoknya nanti aku share lah orang-orang yang kita mention disini aku tampilin fotonya ceket gitu ini ini ya Pak Hari tuh ini mas Ayah sendiri biar tambah tambah luas wawasan kesan dan rupaan kita mas Ayah sama Pak Hari tuh tetanggaan jadi kalau kalau sesepuhnya ini Hokage-nya itu Pak Hari wawasih terus kalau yang apa ya bawanya Hokage itu apa ya Tsunade gada gada kaya ambung kalau sih menuju Hokage-nya itu Pak Ayus itu Ayus mas Ayus itu tapi mas Ayu juga bisa dibilang Hokage sih keren keren Hokage gak tuh kenapa narku banget okelah nah terus kalau rencananya habis pameran ini kurator itu ya belajar kuratorial itu asingnya ada ini atau tarot nah tadi aku dateng ke sini jadi menariknya jadi menariknya tadi aku dateng itu dikasih tau sama Bu siapa tadi ya Bu Ani Bu Ani Bu Ani tuh karena aku gak tau yang mana yang pameran bunggal nah ternyata Mas Pandu ini lagi bacain tarot katanya udah 10 momen itu konsultasi iya capek menguras mana itu itu baca tarot itu melajarinya berapa lama itu dan dari kapan itu Mas bisa baca tarot itu dari hobi kayaknya ya hobi ya aku suka sebut pseudoscience kan oh pseudoscience eeeh skundal ini cakra cakra seru 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 terus nyambungnya ke tarot ya emang ilmu tapi berapa mulai ininya aku lupa tau berapa ih sampe lupanya 2010an itu paling tapi seru ya kalau tarot itu nyambung sama desain juga kan ilustrasi bener sih kayak komposisi simbolesnya elemen-elemen simbol tapi ketika ngebaca tarot itu dihabisin energi gak Masih iya iya kan kayaknya kan aku bukan indigo ya Mbak kayaknya lebih capek yang si indigo ini yang bener-bener kayak cena yang aku gak bisa kayak gitu aku cuma baca tanda aja kan oh ini artinya ini 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 aku sambungin antara kartu dan ini jadi narasi yang set nah kalau yang aku pernah kan beberapa kali di Jogja iya keluar sentingannya gak masuk akal bener-bener dari keluar kartu tarot aku tahu kartu tarotnya ini apa kamu kayaknya di Surabaya ketemu ketemu cewek yang ada tangannya ada bekas luka ketemu sungguhan ya itu gak ada gak ada di tarot ilmu tarot kayak gitu itu mungkin lebih ke ini ya apa alam semesta ngikutin apa energinya yang sampe baca kayak gitu terus diafirmasi yang malam semesta dan akhirnya jadi jadi kejadian gitu sampai nyelenting serendom itu kan di luar mana jadi di luar prediksi di BMKG tapi iya iya tapi emang kalau tarot itu emang dipelajari bisa kan semua orang yang kalau mau belajar tarot bisa membelajari ada pantemanya gitu tinggal gimana antara paten tarot itu sama energi orang yang memilih kaki tarot itu jadi membaca tanda itu kalau disini rupanya semiotika kan iya semiotika membaca penanda ada penanda bukan ramal itu 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 mungkin orang itu ada gymnya gym IV orang kodak orang kodak tapi seru 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 itu hobi hobi yang lumayan ya mas istilahnya iya sih dan ngelatih public speaking iya public speaking public speaking tapi ada gak sih mas ngatur kata-kata dapet klien yang seunik gitu maksudnya kayak kan kayak tadi kan kejadian tuh terus habis itu ada gak yang kliennya tuh hmm mohon maaf ya minta aneh-aneh gitu dari bacaan karut tarot itu ternyata berlanjut ke minta apa kayak apa gitu kayak gimana misalnya kan ada tuh kayak misalnya kok tembus kayak gini terus mas bisa gak kayak misalnya bisa gak jubah masa depan bisa aku langsung bilang itu ini ya gak dapetin cuma puas dengan itu yang unik itu ada beberapa orang memengku kayak menikah itu kan gara-gara kamu tarotmu kayak gitu-gitu yang cerai ya ada oh tapi itu gak gak yang sampai minta lebih ya misalnya dari yang cerai minta rujuk kayak itu enggak ya kalau yang negatif itu kayak kan aku gak bisa gak gak boleh ngomong yang negatif oh jadi harus tak oh ini kartunya nih kalau bisa ini indikasi persenguan lah ya makalah diatur romongannya kayak kalau bisa itu ayo disinkronkan kartunya itu visualnya bener-bener ada yang patah hati gitu kan ada yang bener-bener negatif itu ada cuma bahasanya ya jadi bahasanya yang diolah supaya gak negatif banget gitu nah kartu ini jelek kan nah jangan gini gitu-gitu menarik mana baru tahu kalau istilahnya ketika keluar kartu yang negatif itu ada effort lah ya gak kasarannya untuk iya sampai iya tapi dari hobi itu istilahnya tidak lebih besar ya selepasnya ke seni rupa itu maksudnya tetep ya sup-sup-sup-sup-remeh sama lah aku juga hobi konten kan istilahnya juga gak lepas iya iya tapi menarik sih ngomong sama Mas Pandu ini anyway ini kalau pameran ini kira-kira berapa lama preparationnya Mas terus dari sebelum acara sampai ini berapa-apanya cepet-cepet banget ternyata Mbak jadi aku udah siap meja terus ya konsepnya cuma sedikit ya kan cinta kan maksudnya gak perlu gak pakai konsepnya ada instalasinya cuman ya yang masih masih iya 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 seputar buku-buku terus kayak misalkan cepet itu loading itu ya baru kemarin sore baru kemarin sore udah ya minum minum sisanya minum jadi gak ada sebulan ya balanya cuman seminggu ya iya kan ngobrol dulu sama Pak Aris pakai Pak Aris tuh lebih ke penulis katanya sih daripada regulator karena menurutku Pak Aris gak lihat semua skets buku bener-bener tapi iya cukup akurat Pak Aris pembaca pembaca karya yang lebih inilah ngeri ngeri banget aku dulu pameran tunggalku itu yang bukan juga Pak Aris jadi aku dulu pameran tunggal 2019 ini sekedar seri ya kurator ya kuratornya itu Siska jadi Siska Laveji kalau masih tahu perempuan nah itu kuratorku sebenernya dia cuman dia berhalangan hadir untuk pas pembukaan akhirnya dibuka sama Pak Aris nah terus ternyata Pak Aris itu nulis tentang karya aku jadinya ketika press release ketika ini akhirnya muncul dua kurator jadi semua kehormatan kayak iya sih gue makasih banget dan orangnya ketika beliau mau ngebuka acara pameran itu memang karena udah ngikutin prosesku di kampus ya jadi kayak wah udah langsung kasus kasus kertas berpisasinya ya kritiknya bener banget tidak tapi Tapi suhu itu Di luar Bion nih Tapi kebanyakan karya-karya yang emas ini Kan di jurnal kan Itu lebih ngomongin apa sih Apa empiris kah atau apa gitu Kalau dari tulisannya Pak Ahri sih mentah Karena emang kayak intuisi Jadi kayak bukan Bukannya yang perhari By moment By moment By event By moment yang memang Momennya sama Mas Pandu ini Wah ini harus di Dengan ilustrasi Mantap-mantap Emang suka Emang kayak Menurutku tuh Emang basic Sketchbook artis Illustrator juga termasuk Cuman kayak intinya itu ya di sketchbook ini Jadi kayak yang Karya-karya yang ini kan Turunan saja dari Dari kertas kanvas itu hanya Turunan dari yang ada Wah Karena abstrak Liarnya itu ya di situ Iya bener-bener Kalau udah ini kan udah Wah konsep Ngeri gitu ya Oh iya Mas Dari karya-karyanya Mas ini Ini Ayo kita nanti Jalan ya Itu dari karya-karyanya Mas ini Kira-kira nih Yang mana yang dari karya itu Yang berkesan banget gitu Yang paling terakhir lah Yang paling terakhir lah Sampai ini juga Jadi Yang mana yang Yang paling berkesan Kalau dari sketchbook ya Ini paling baru tuh Ini Aku ya Bikinnya di Aksera Ini 2023 Ini nih Mas Iya Boleh dong Jadi Ini tuh inspirasinya Ponaan saya Anaknya adikku Wih api Pani aku baru tau Ininya Ada Judulnya Emang ada judulnya Ini namanya Naila Ini Ini penakan Penakan Namanya Naila Sebelumnya Sebelum Belum 2 tahun lah Dia nyeret-nyeret ini Emang aku bikin Emang aku Beli sketchbook Terus Dia lagi suka coret-coret kan Nih Dia muka Oh cepet Dia nyeret-coretnya Cepet Ini kan Ini gak tak warna Ini Curet-coretnya kayak gini Terus aku respon Tak kasih warna Jadi Ini kolaborasi Sama coret-coret Yang belum 2 tahun Yang belum 2 tahun Sekarang udah 2 tahun Udah 2 tahun Tapi sekarang aku Ngeliatnya tuh kayak Wih naif banget nih Misalnya Masa ini Aku ngomong Pak Harindanga Ini mbak Ini pak True naif Soalnya ya emang Kecil kan Maksudnya kreditnya Kita kasih ke Naila Isi Naila Dan emang Definisi naif kan Kurangnya pengetahuan Kurangnya kebijaksanaan Dan polosnya itu ya Istilahnya yang tanpa hatinya Hasilnya negatif Hasilnya naif itu kan Untuk kita Untuk burung kita kan Iya sih Kalau begini Jadi ini karya yang Menurut Mas berkesan ya Karena ada Ada kolaborasinya juga Tapi anyway Boleh tanya gak Kenapa kak Untuk yang jurnal ini Pakai mejanya ini yang Kalau ibarat orang itu Akhirnya duduk Ini sih Iya Ini deh Nah kayak gini Maksudnya kenapa Gak tinggi yang kayak itu Itu kan ada Meja-meja yang tinggi Adanya ini Adanya ini Nah kok Disambung-sambungin sih Dikimik-imikin Akhirnya Ini yang lumayan ini Apa yang lumayan Perkesan lah Tiga ini berarti Tiga ini ya Ini juga Yang terlalu lain Ini fiturin sama ini Enggak Ini pure sama ini Oh Gak jelas Gak jelas Tapi ini Apa Merepresentasikan ini sih Memang perasaannya Mas Pandu ya Nah ini Aku tadi juga penasaran sih Ini kayak ada Lego-lego Kayak gini tuh Kenapa ini Nah ini kayak Ini ada apa nih Apa ya Mini instalasi yang Aslinya barang-barang Temuan saya Terus Ini Ini kayak misalnya ini Ini Aku beriin buat penanganku Oh Tapi dibuang Aku temung lagi Kan aku yang Lo kok dibuang Akhirnya diselamatkan Di respon ya Jadi instalasi Dan kenapa Aku gak bikin Caption-Caption Aku kan ini Karena Fokusnya kan Jurnal visual aja Ini aja Barunya ada Mas Gak ada Kayak deskripsinya Kayak ukurannya Atau deskripsinya Jadi cuman Simbol-simbol aja Iya Cuman Simbol-simbol aja Sebenarnya ada Cuman Karena ini udah Pecahannya Ini bisa jadi Ini kayak Fase ini ya Bisa jadi Fase Pameran Tunggal Kuset lagi Karena inti kan ini Menurut saya Karena inti kan ini menurut saya Dia coba ya Mau minum apa Kenapa jadi bartender Kan mau dibacain tarot Oke oke Lebih ke Masa depan sih Ini Ini milih tiga nih Oke Tis-tis-tis Tis-tis 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 Wih Ada yang menawarkan Cerasa Wih Amir Sebentar Aku liatin dulu nih Aku dapet kartu ini Night of Cups Udah punya pasangan To impress Four of Pentecost Itu hasilnya Gimana? Pertanyaanku Udah punya pasangan Alhamdulillah Belum sih Gimana dong Alhamdulillah dong Kan masa depan Iya masa depan Iya Nah Sini 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 Oke Masa aja Night of Cups itu Ada pangeran berkuda putih Membawakan Pencawan Perasaan Ke Pangeran banget ya Ini tuh bisa berarti Pertamanan juga bisa Koneksi yang ditawarkan Gitu-gitu itu Iya bisa Oke Cuman ini Cups itu Elemennya air Kalau di Remy itu hati Rehal intuisi Perasaan emosional Dan dia tuh menawarkan Baik kuda bro Menawarkan pake Ini gak Aku Bawa kuda banget sih Gitu Gitu nya Cuman emang dia itu Kayak kuda Ya punya-punya Sesuatu yang Bisa Bisa untuk Bikin nyaman Iya Terus Tanahnya kayak Emosional Bukan duit ya Bukan duit ya Kalau Mat of pentacles Itu duit Oh Ini ada Ini wajib elemennya tanah Elemennya air Tanah material Jadi intinya ada orang Yang nanti Datang ya Sosok Yang datang Seolah berpangeran Berkuda putih Terus ada Sungai yang mengalir Luas The Empress The Empress Itu ya The Empress itu Dia ngomong hamil Emang dia tuh Sosok Wanita Yang keibuan Mungkin Namanya Mbak Diri tuh Kedepannya Dia pake rasta Terus Digambarkan hamil Jadi sensitif Orang Wanita Nah Makanya kan Hamil Berarti ini Kayak Cinta satu malam Gak gak Bicara Hamil Jadi diibarkan Dia tuh Cewek Cewek kan udah intuitif Udah masa Hamil Wobl-wobl kan Maksudnya Real intuisinya Tapi ini Negatif apa positif 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 Jadi kayak Dia tuh sangat Tau Kebutuhannya orang Itu kayak gimana Jadi akhirnya kan Dia punya ini Kayak Dia ngeliat Kayak Biasanya orang hamil kan Kayak Musah ngomong sembarangan Kayak gitu-gitu Jadi kepekaan Kepekaan yang Dia ngeliat orang Memperlakukan orang Itu sangat spesial Itu bisa jadi Sampean nanti Kedepannya gitu Dan ini Kreatif Oh lebih ke sifat Energi kreatif Energi kreatifnya Jadi kepekaan Tambah tinggi Kreatifitas Ini bisa jadi Ini bisa jadi Ada simbol love Terus ada Feminis Feminini Feminini Jadi kuat banget ini Natural Nyambung lah ya Sama yang Sangat tidak urban Sangat tidak urban Gitu Natural energi kreatif Dia bawa Bawa tongkat Apa ya Aku lupa Empuanya tongkat Tongkat A Pokoknya simbol-simbol Kreatifitas lah Sudah Pokoknya tinggi Empatinya Gede Tapi enggak Enggak Apa ya Enggak Biasanya kan Ada yang dicurhati Terus ikut Sumpok Apa yang Gimana Itu enggak Dia wise Lebih wise Lebih wise lah Bisa jadi Apa kayak Pemberi solusi juga ya Sekitarnya juga Ini pokoknya Sangat Sangat Energi kreatif Kantor kreatif Gitu Manta Nah ini yang ketiga nih Four of pentacles Four of pentacles Itu Kurban kan Ini kan hutang Ini Kurban Ini kenapa Jadi kayak raja gini Ada empat bintang lagi Ada kestabilan Oh kestabilan Pentacles itu Kestabilan Material Ada kestabilan Cuman Ada himbawannya itu Yang ini dia menutup hati Dengan uang Jadi kan ini sangat Sangat Oh Iya Ini himbawan Emang harus kayak gini Ada momen seperti ini Atau Jangan terlalu menutup hati Dengan Mungkin-mungkin ya Ada Udah Sibuk apa kayak gimana Terus akhirnya Jadi kayak gimana Kembalikannya Ada empress Tapi harus Misalnya Ada momen kayak gini Terus akhirnya Momen kayak gini Mbak Ili udah lakukan ini Capek ya Akhirnya Akhirnya ada momen gini Kan natural Kan gak apa-apa Iya Iya Namanya juga manusia Kan gak mungkin Bisa jadi ini Maksudnya Aku gak sosial dulu Agak membatasi Membatasi sosial Introvert Bahasanya anak sekarang Banget Iya kan Jadi di antara Soalnya emang Karena ini natural Naturalnya Mbak Riri Itu harusnya Dia apresiasi Secara Natural juga Karena ini Urban kan Urban kan Mungkin udah Udah tau Korum-korumnya Lebih ke politik Kompleksitas Itu sangat natural Harus Yang disayangkan Perubahannya itu Yang dikhawatirkan Berarti yang ketiga ini Lebih ke Timbauan Timbauannya Supaya Tapi ada Positifnya Ada kestabilan Oh kestabilan Uang apa Karir Atau kayak gimana Minja uang bro Oh iya Oh ini Koinnya Artinya Minja uang Pentacles Ya bener-bener Kayak Koin Koin Dia uang Ya semoga lah Soalnya mau pameran Mbak Jumlah Kedua Kedua Yang pertama Taman 2019 2019 Sampai 2020 Satu bulan Aku Desember 2019 Lumayan ya Sebulan Sebelum pandemi Menyerang Dan akhirnya Lockdown Jadi kayak Wah Tapi ya semoga lah Ini ya Tapi dari tinggal ini Bottom of the deck Bottom of the deck Kan dia Di paling bawah Itu kalo Yang tak baca itu kayak Secara alam bawah Sadar Yang terdalam Yang tertumbuk Di dalam Ini yang paling dasar nih guys Energi kreatif Maksudnya Pria kreatif tuh Wajib aja Oh Itu ngefek juga Maksudnya Maksudnya Kan ini kan Ini tiga udah dipilih Terus Ini yang paling Dasar kan Ini juga ngefek juga Ngefek Karena Bottom of the deck Itu kayak Alam bawah sadar Dan kayak semestanya Itu mengarahkan Mbak Diri itu ke situ Seputar kreatifitas Nah ini kerennya Magician nomor satu Oh apa tuh Orang Kreatif Nomor satu Nomor Nomor dua Ada nomor nol tuh Full Full itu Semudah Oh full Oh full Full Fullist kayak gitu kan Tapi positif juga itu Karena dia Innocent Dia ngeloguin apa aja tuh Nggak Bakal disalah Tapi ini nomor satu Tapi ini nomor satu Orang tuh harus Energi kreatif Karena dia tuh punya Empat elemen Ada cawan Ada koin juga Ada pedang juga Ada tongkat kayu juga Ini logonya ini Ini limit Nyambung ya sama ini Ini nyambung juga ya mas ya Sama apa Sabernya Karena mewakili Dan rinyata Malah aku yang dapet ini Wah Thank you banget nih Akhirnya jadi Nyambung Tapi kira-kira Dari tiga ini Yang ini ya Yang untuk hati-hatinya Yang four of pentacles Dan nggak jelek Kalau di Runtut gini kan jadi Oh natural ya Mungkin ini terlalu ini Energi naturalnya Mbak Riri itu Ketapean gitu Iya Mungkin temannya Mbak Riri Nggak natural juga Atau kayak gimana Oke Thank you banget mas Dan ini Pesan-pesannya Buat temen-temen nih Yang mau hadir kesini Kira-kira Apa tuh Atau Pesan-kesannya Buat Secara Sendik Yang secara keseluruhan Itu gimana mas Ini pengen memanti Ini aja sih Kayak orang-orang Yang mungkin kayak aku kan Kasian kan aku Supaya apa tuh Perpemaran tunggal Perpemaran tunggal Iya Karena kalau Pemaran bersama kan Disinanya Iya katanya Dan udah mainstream kan Pameran bersama Kalau pameran tunggal tuh Mahal bro Selain mahal juga Uji mentalnya Oke siap-siap Thank you mas Pandu ya Terima kasih Jangan lupa like Share sama subscribe Kalau kalian suka Konten-konten ini Jangan juga Jangan lupa juga Follow akun IG-nya mas Pandu Ada IG kan Ada baru bikin Followernya cuma Berapa Pandu me love ya Jadi aku masukin juga disini Ting ting Kiri nih Follow-follow juga Oke See ya Sampai jumpa lagi Thank you